hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ke channel VATRMA kali ini kita nggak akan unboxing atau review-review yang lain kali ini kita akan sedikit memberitahu sedikit pengalaman alat untuk nyambung fiber optic sini ada beberapa alat yang cukup berguna untuk nyambung maupun berfiber optic oke kali ini kita akan bahas satu persatu alatnya apa aja dan fungsinya apa aja untuk segelas kumpulnya simak video berikut ini Oke untuk alat yang ini namanya spacer untuk menyambung fiber optic nya itu sendiri untuk fungsinya kalau memang Anda ingin tahu silahkan dan komen dibawah maka saya mumpas cara menyambungnya atau cara penyeru mengupas cornya tersebut fiber optic nya ini secara singkat ini kita bisa lihat ada layar layar ini udah tas screen ini untuk penempatan optiknya disini optik sebelah kanan ini ada namanya sendiri nanti kita akan kupas di video selanjutnya karena kalau kita kupas sekarang selanjutnya durasi akan terlalu panjang oke untuk alat selanjutnya ini namanya stripper untuk mengupas cor fiber optic nya ini ada beberapa fungsinya terus alat yang selanjutnya ini namanya Cliver Cliver untuk memotong yang optiknya ini ada ukuran-ukuran tertentunya Oke untuk alat berikutnya ini namanya opi atau bisa disebut FID disebut FID dengan cekatan optical paper identifi ini ini alat ini gunanya untuk mengecek sebuah cor itu ada clay atau cahaya atau bisa disebut aktif kalau itu kita bisa lihat disini kalau ini tidak ada cornya ini namanya low jadi tidak ada cahayanya untuk review selanjutnya kita akan perjelas semaksimal mungkin Oke untuk alat selanjutnya ini namanya opm optical power metal gunanya untuk alat ukur kekuatan cahaya dari fiber optic tersebut atau peskor atau kita bisa lihat kekuatan like dari perangkat Oke untuk alat selanjutnya ini namanya otdr atau optic time domain reflector metal alat ini berfungsi untuk mengukur seberapa jauh paper optic tersebut ini kemarin saya mengukur sejauh 12 kilo 30 meter ini jangan lupa ini kemarin mengukur link apaan dari frisk media disini ada grafiknya ujungnya namanya painting antar kita akan bahas di video selanjutnya cukup sekian saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like comment dan subscribe untuk video-video selanjutnya selamat menikmati